Polda Sumatra Utara Diduga tidak berizin di kecamatan itu Masa meminta Polda Sumatra Utara Untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Langkat Yang tidak mampu menindak praktik galian C Diduga ilegal Selain itu, polisi juga diminta Memeriksa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Yang diduga melakukan korupsi Dan melakukan pembiaran adanya galian C Diduga ilegal Terpisah Kepala Subbidang Penmas Bidang Humas Polda Sumatra Utara AKBP Herawansya Putra Ketika dikonfirmasi mengaku Sudah menerima aspirasi mahasiswa itu Bahwa Punjur hasil di depan Polda Sudah kita terima melalui SPKT Dan tentunya Perkan-perkan media mengetahui bagaimana Tindakan-tindakan tegas Bapak Kapolda untuk mempersejudi ini Sudah kita lakukan Dan nanti mungkin apabila informasi lanjut Akan kita tidak lanjutin Dari Kota Medan Reza Fahlifi mengabarkan Dari Kota Medan 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 Dari Kota Medan